Oke, nomor 1 itu adalah Hitunglah volume benda putar yang terjadi Jika daerah yang dibatasi yaitu kita punya kurva Y sama dengan X kuadrat Kemudian ada garis X sama dengan 3 Kemudian di atas sumbu X Ya, di atas sumbu X Nah, kemudian Diputar mengelilingi sumbu Y Berarti ini diputar Mengelilingi sumbu Y Berarti sumbu Y sejauh 360 derajat Menggunakan metode kulit silinder Nah, soalnya kita seperti ini Nah, berarti dari sini Perlu kita apakan dulu Berarti perlu kita gambarkan dulu ya Berarti kita gambarkan fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat ya Ini ada X, ada Y Fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat Nah, kira-kira saya buat seperti ini Kemudian ada garis X sama dengan 3 Berarti akan ada garis X sama dengan 3 Anggap lah di sini Oke Saya rapikan dulu Nah, begini ya Kira-kira seperti ini Nah, kemudian diputar di sumbu Y Berarti di sini ya Sumbu Y di sini 360 derajat Nah, karena ini ada Y sama dengan X kuadrat Dan ada Y sama dengan EY X sama dengan 3 ya Ada X sama dengan 3 Berarti ini batisnya 3 Dan pasti sebelah kiri ada di sini Ini ada X sama dengan min 3 ya Nah, berarti ini ada nada min 3 Nah, dari sini Yang di atas sumbu X Berarti daerah arsinya adalah ini ya Saya terlewat Nah, berarti ini Nah, dari gambar yang sudah saya gambarkan ini Nah, bagaimana Partisinya Apakah tegak atau mendatar Apabila yang diminta adalah menggunakan metode kulit silinder Berarti partisinya secara apa Secara tegak atau data Agar partisinya Agar bisa kita gunakan metode kulit silinder Tegak Tegak, ya Tepat sekali Berarti partisinya adalah secara tegak ya Nah, bisa dilihat Ketika saya partisi tegak seperti ini ya Ini partisi tegaknya Kira-kira seperti ini Nah, maka bisa kita lihat sekilas Maka ini adalah metode kulit silinder Ya Nah, ini berarti kan Ini adalah lingkarannya begini Kemudian Ini adalah si Tabungnya Ini kan Ini tabung yang di atas Kemudian ada Ini adalah Ibaratnya itu adalah tabung alasnya Ya Nah, seperti ini Oke, bisa dibayangkan ya Oke, kayaknya seperti ini Nah Setelah kita tahu seperti ini Berarti Kita butuh apa aja Kalau metode kulit silinder Kita butuh yaitu apa Setelah aproksimasinya Yaitu Kita butuh aproksimasinya adalah Delta V Equivalent dengan Apa? 2 V R dikali H Dikali Oke, sebelum ini adalah Ada A dikali dengan apa? Dengan delta X Nah, maka A-nya itu adalah 2 V Dikali dengan jari-jari Dikali dengan tinggi Dikali dengan delta X Nah, dari sini berarti kita butuh apa? Butuh R R-nya yang mana? Untuk metode kulit silinder Maka di sini R-nya adalah yang warna merah Berarti R-nya adalah ini Jarak dari sumbu Y Dari sumbu Y sampai ke partisi kulit silindernya Ini Nah, ini adalah si R-nya Maka di sini R-nya itu Sejajar dengan apa? Dengan sumbu X Berarti R-nya itu sama dengan X Gitu ya Nah, kemudian R-nya adalah X Nah, kemudian selanjutnya adalah Tingginya Tingginya yang mana? Tingginya adalah si biru Berarti ini tingginya Ya kan? Ini adalah tingginya Nah, tinggi ini adalah apa? Fungsi ya Sebuah fungsi ya Nah, fungsinya adalah fungsi FX ya Fungsi adalah fungsi ini Y sama dengan X kuadrat Berarti H-nya adalah fungsi FX FX-nya adalah X kuadrat Oke, setelah ini Sudah Kita sudah Punya Kemudian butuh apa lagi? Butuh batas ya Karena ini partisinya mendatar Berarti Kita punya apa batasnya? Berarti batasnya dari sini Dari 0 Sampai T3 Ini adalah batasnya Nah, dari sini berarti Kita sudah punya semua lengkap R-nya adalah si X H-nya adalah FX Dikali delta X Berarti equivalen dengan 2P Dikali X Dikali X kuadrat Dikali delta X Maka Bentuk integralnya apa? Volume Adalah integral A sampai B 2P Dikali X Dikali FX DX Nah, batasnya adalah 0 sampai 3 ya Berarti integral 0 sampai 3 2P Dikali X Dikali FX-nya adalah X kuadrat DX Nah, ini seperti biasa P-nya kita keluarkan 2P Integral 0 sampai 3 X Dan X kuadratnya dikalikan Jadi, X pangkat 3 DX Setelah ini tinggal kita integralkan 2P Berarti Dikali dengan 1 per 4 X pangkat 4 Batasnya dari 0 sampai 3 Tinggal disubstitusikan 2P Jadi, 1 per 4 X X-nya adalah 3 Berarti 3 Pangkat 4 Dikurang dengan 0 ya Langsung saya tutup aja ya Jadi, kurang 0 Berarti sisanya adalah 2P 3 pangkat 4 Berapa 3 pangkat 4? Nah, ini bisa kita coret Dengan ini Berapa 3 pangkat 4? 81 8, 3, 6 Oh, tidak 81 ya Berarti hasilnya adalah 81 ya Ini Saya coret aja Tinggal 2 Berarti 81 Per 2 Per 2 Atau Sama dengan 41 Per 2 P Kesatuan Volume Nah, ini hasilnya Nah Dibalik soal nomor 1 ini Ya Ini Kalau kita partisi secara tegak Dia metode Kulit Silinder gitu kan Nah Nah Pertanyaan saya Kalau dia Dipartisi secara mendatar Dia menggunakan Metode apa? Kulit tabung pak Kulit tabung Kan sama aja Kulit tabung Kalau dipartisi tegak Kulit tabung Metode apa? Metode cincin Metode cincin bukan pak Iya Tepat sekali Metode cincin Jadi artinya apa? Ada yang sudah tahu? Maksud dari Kenapa kok Ketika di partisi tegak Metode Kulit silinder Tapi ketika di partisi Mendatar Dia Metode kulit cincin Ada yang sudah tahu Artinya Arti dari itu apa Maksudnya? Ada yang sudah tahu? Belum tahu? Nah Mengartikan bahwa Seperti ini Untuk soal nomor satu ini Ketika Yang sudah kita kerjakan tadi Ketika kita partisi secara Secara tegak Dia menggunakan metode Kulit silinder Dengan hasilnya adalah 40,5p Satuan volume Nah Pertanyaannya Kalau ini kita partisi secara Mendatar Berarti mendatar begini Kalau kita partisi secara mendatar Ini kan menggunakan metode Cincin Nah Hasil volumenya Apakah sama atau beda? Kira-kira Ada yang sudah tahu? Kira Hasil volumenya Sama atau beda? Ada yang sudah mencoba mengerjakan? Belum? Sama Pak Ya Sama Oke Jadi jawabannya adalah Nanti hasil dari volumenya akan Sama Jadi Ketika tegak tadi menggunakan metode cincin Ya Ketika menggunakan metode cincin Volumenya adalah 40,5p Ya Dan nanti ketika ini Menggunakan metode cincin Ya Hasil volumenya sama Kalau memang benar dalam Cara menghitungnya Gitu ya Nah ini bisa saya coba kan Langsung Metode cincin seperti ini ya Nah Metode cincin itu kita butuh apa? Aproksimasinya Butuh jari-jari yang di dalam Ya Butuh jari-jari yang di luar Gitu kan Ya Butuh R terbesar dan R terkecil Nah Sini yang warna biru Ini R apa? Ini adalah R kecil Ya R kecil R kecilnya berarti apa ini? Fungsinya Fungsi R kecil kan Ini Menyentuh fungsi Y sama dengan X kuadrat Gitu kan Berarti fungsi R nya apa? Karena ini partisinya secara mendatar Berarti fungsinya menjadi apa? G, Y ya G, Y nya apa? Ya yang ini kan ini adalah Fungsi F, X ya Ini adalah fungsi F, X Gitu kan Si Y ini kan Sama dengan F, X Ini adalah fungsi Nah Fungsi G, X ya Artinya X kuadrat Berarti kita harus cari fungsi G, Y nya Fungsi G, Y nya apa? Akar Y ya Akar Y Nah kemudian Butuh R besar R besarnya apa? R besarnya adalah yang Merah Nah yang merah ini adalah Fungsi F, X ya Nah karena disini partisinya Mendatar Maka yang dicari ini adalah Fungsi F, F, Y Fungsi F, Y nya berapa? Karena ini jaraknya adalah 0 sampai 3 Berarti fungsi F, Y nya ya Ya 3 Gitu ya Gitu ya Nah Nah kita sudah dapat ini Kemudian kita butuh apa lagi? Kita butuh batasnya Ya Batasnya apa? Batasnya berarti Kita Pasti batasnya yang bawah Ini adalah 0 Dan kita butuh batas yang ini Yang di atas Nah ini batasnya berapa? Berapa batasnya? Cara mencarinya? Seperti biasa ya Karena ini adalah garisnya Y sama dengan 3 Tinggal Y sama dengan 3 Substitusikan ke fungsi Ini adalah X kuadrat Berarti masukkan ke fungsi X kuadrat Gitu ya Jadinya 3 kuadrat hasilnya adalah 9 Berarti batas atasnya adalah 9 Oke ini saya lengkapi dulu Nah gini ya Nah maka Disini kita sudah dapat Apa? Aproksimasinya Aproksimasinya seperti biasa ya Langsung delta V Equivalent dengan P dikali R besar dikuadratkan Dikurang R kecil dikuadratkan Delta Y Ya Karena ini partisi secara Mendatar Nah alhasil Pivalent dengan P R-nya adalah R besarnya adalah F-Y F-Y Dikurang G-Y Dikurang G-Y Dikurang Delta Y Nah ini tinggal dimasukkan ya F-Y-nya apa? G-Y-nya apa? Kemudian kita menghitung Volumenya Volumenya adalah Integral A sampai B P dari F-Y Dikuadratkan Min G-Y Dikuadratkan D-Y gitu ya Berarti Integral Batasnya 0 sampai 9 tadi Ada P F-Y-nya adalah 3 ya Berarti ada 3 Dikuadratkan Dikurang Akar Y Dikuadratkan ya D-Y Berarti P-nya keluar Integral 0 sampai 9 3 berarti 9 Min Y ya 9 Min Y D-Y D-Y Hasil diperoleh Dihitung Ini menjadi 9Y Min 1 Per 2 Y kuadrat Batasnya adalah 0 sampai 9 Hasilnya adalah P Tinggal dimasukkan 9 nya ya 9 kali 9 Jadinya 81 ya Dikurang Setengah 81 per 2 ya Berarti 81 Per 2 Dikurang 0 Berarti ada P 81 nya Berarti Disamakan Penyebut Menjadi 2 81 itu 162 Per 8 Dikurang 81 Hasilnya adalah 81 Per 2P Atau 41 Per 2P Satuan Volume Nah Jadi hasilnya Sama Ya Nah jadi Untuk Pengerjaan Dari Soal nomor 1 Ini bisa Dapat Simpulan Bahwasannya Ketika ada Sebuah soal Misalkan ada Soal itu Bisa dikerjakan Dua cara Bisa Metode Cincin Dengan Metode Kulit Silinder Atau Metode Cakram Dengan Metode Kulit Silinder Nanti ada Di Contoh Soal Selanjutnya Jadi Sebenarnya Soal-soal Ketika Digunakan Metode Kulit Apa Namanya Cakram Nah Sebenarnya Itu juga Bisa dikerjakan Menggunakan Metode Kulit Silinder Nah Begitu Juga Apabila Dia bisa Dikerjakan Metode Cincin Maka Dia bisa Dikerjakan Dengan Metode Kulit Silinder Tinggal Dilihat Apa Namanya Tinggal Dibalik Partisinya Ya Kalau Yang Ini Contohnya Partisi Tegak Kulit Silinder Partisi Mendatarnya Metode Cincin Oke Sampai Sini Ada yang Tanyakan Dulu Nah Soal Nomor Satu Tadi Ketika Tegak Kulit Silinder Ketika Mendatar Metode Cincin Nah Soal Nomor Dua Ini Nah Soal Nomor Dua Ini Kebalikannya Kalau Dia Mendatar Metode Kulit Silinder Kalau Dia Tegak Dia Metode Cincin Kulit in